Intro 50 orang Ihwan dan Ahwat mendatangi di Masjid Lauzatiga Cirebon di Pekalipan yang dibangun oleh Yayasan Haji Karim untuk lebih mengukuhkan jalan hijrah mereka dengan menghapus tato minggu siang Metode penghapusan tato yang digunakan dengan mesin pico laser secara bertahap tergantung dari ketebalan tinta, warna, dan juga kesehatan peserta Tidak terbatas agama, program oleh komunitas berani hapus tato Indonesia ini hanya mewajibkan pada peserta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti diabetes, hepatitis, dan HIV-AIDS yang disertakan bagi yang baru pertama kali melakukan perawatan Khusus bagi pemeluk agama Islam disarankan juga untuk dapat menghafalkan beberapa surat-surat yang ada di Al-Quran Komunitas berani hapus tato Indonesia sigit menuturkan karena antusias pendaftar yang membludak sementara kuota tiap pelaksanaan hanya 50 orang sehingga pelaksanaannya dibagi dua sesi pada pagi dan siang hari Sejak 2018 sudah sekitar 7.000 orang lebih yang mengikuti kegiatan hapus tato juga kembali istikoma belajar agama Islam lebih dalam daripada sebelumnya Sebelumnya Masjid Lausa Tiga Cirebon pernah mengadakan program hapus tato pada tahun 2023 lalu yang bekerjasama dengan komunitas berani hapus tato Indonesia dan berani hijrah baik Selain itu Masjid Jami Arrayan Pegambiran juga menjadi salah satu tempat rutin pada pekan kedua tiap bulannya untuk penyelenggaraan kegiatan hapus tato Aditya Tidar, RCTV Cirebon